Ya, gini, ini bagi suruh rakyat untuk memantau pengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok waktu itu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya suruh rakyat, awasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu, saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Agar apa-apa jujur, kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan. Jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Kalau memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu. Rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi, jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan, lolos dari pengawasan. Dan lebih penting lagi, jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat, berarti Pak ini bagi bawah selu. Karena kan ini, oke masyarakat sudah mengupload C1 planonya, gitu Pak. Bahwa tiket tidak sesuai suara ada di situ. Tapi kan ini problemnya ada di masalah si rekapnya, sistemnya. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya catat, yang catat semua. Nilas setitik, rusak susu sebelangang. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang. Hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya, supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi. Jangan sampai ada politik, sayang anak. Terima kasih telah menonton!